Intro Setelah MotoGP Mandalika mengharumkan nama Indonesia di dunia Kini Formula E akan segera digelar di sirkuit baru Jakarta International Aprik Sirkuit Ancol Tentunya ajang balap Formula E juga akan mengharumkan nama Indonesia di Kencah Internasional Formula E yang diadakan di Jakarta sebentar lagi akan dimulai Komite pelaksana event internasional tersebut juga sudah mengeluarkan jadwal rangkaian acara pada 4 Juni 2022 Jadwal rangkaian acara itu dipaparkan Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko Saat konferensi Paris pada Kamis 19 Mei 2022 kemarin Dalam jadwal tersebut diperlihatkan kualifikasi untuk menentukan urutan start diselenggarakan di hari yang sama Dengan acara balapan Sementara untuk persiapan tribun kini sudah siap Meskipun kemarin atap sirkuit sempat ambruk karena diterjang badai Namun ponitia menegaskan akan segera menyelesaikan sesegera mungkin Diharapkan nantinya gelaran ini akan serupa MotoGP di Mandalika Yakni mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional Hingga bisa mengangkat ekonomi masyarakat Apalagi setelah diterjang pandemi COVID-19 2 tahun lebih Ajang internasional ini juga sudah didukung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi atau Jokowi-Dodo Dimana bulan lalu Kepala Negara ditemani Anies Baswedan Secara langsung melakukan peninjauan sirkuit Formula E Kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menyampaikan seluruh mobil listrik Formula E juga telah tiba di Jakarta Sekarang dalam proses penyiapan untuk bisa dirakit kembali Karena semua diterbangkan sudah tiba Kata Anies, Pemprov DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Pro Pertindo Atau Jekpro selaku pihak yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Formula E Jakarta Jekpro pun berkoordinasi dengan Formula E Operation atau FEO CEO Formula E Jemmy Regil juga sangat antusias ajang balap yang dipegangnya akan terlaksana Di Jakarta International Average Circuit Ancol Sabtu 4 Juni 2022 Dia ingin Jakarta masuk kalender balap tetap tiap tahunnya Formula E tadinya direncanakan berlangsung pada tahun 2020 di Jakarta Namun pandemi COVID-19 melanda Indonesia sebelum Formula E sempat digelar di Jakarta Pada Maret 2020, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan surat yang meminta penyelenggaraan Formula E di Jakarta Diundur, menyusul merebaknya kasus COVID-19 Kini Jakarta masuk dalam kalender balap seri ke-9 Ada 22 pebalap dan 11 tim Formula E yang akan bersaing merebutkan poin Pemprov DKI dalam dokumen dinas Kominvotik Formula E Jakarta bakal digelar 3 tahun berturut-turut Bukan 5 tahun Hasil kesepakatan baru Jakpro dengan Formula E Operation atau FEO adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun Yaitu 2022, 2023, dan 2024 Jemi bilang sirkuit Ancol jadi tantangan buat pebalap Selain baru, track sepanjang 2,4 km ini punya desain 18 tikungan Sirkuit ini didominasi tikungan yang sempit dan patah Sehingga sangat cocok digunakan untuk balap mobil seperti Formula E Terima kasih telah menonton